Profil Once Mekel yang akan kena sanksi dari Ahmad Dhani jika menyanyikan lagu Dewa 19, lahir di kota Makassar, tanggal 21 Mei tahun 1970. Kini ia berusia 53 tahun. Dikutip dari Tribun Wiki, pemilik nama asli Elfonda Mekel tersebut pernah menjadi vokalis grup band Dewa 19. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, SMP Once Mekel pernah menggantikan vokalis dalam sebuah festival band. Hal tersebut menjadi awal mula Once Mekel terjun ke dunia tarik suara. Once Mekel menjadi vokalis yang lebih profesional dari sebelumnya setelah lulus SMA. Band-band yang pernah digawangi oleh Once Mekel pernah mengiringi penyanyi kondang, seperti Ita Purna Masari. Diketahui, Once Mekel pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI. Tak berbeda dengan sebelumnya, Once Mekel tetap bergabung dengan band saat kuliah. Ia pernah bergabung dengan Andi Liani, Ronald, dan Pai membentuk Fargat 27. Bersama band tersebut, Once pernah merilis album Seribu Angan. Akhirnya, ia bergabung dengan Dewa 19 tahun 2000 sebagai vokalis. Kendati demikian, Once juga tetap aktif bernyanyi solo. Ia mengeluarkan album berjudul Once tahun 2012. Once juga pernah menjadi juri jazz duet di net pada 2016. Karya Once, album Dewa 19, Bintang 5, 2000, Cintailah Cinta, 2002, Laskar Cinta, 2004, Republik Cinta, 2006, Kerajaan Cinta, 2007. Kini Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Hal ini berkaitan dengan hak cipta lagu. Jadi saya akan mengumumkan secara pribadi. Menurut Dirjen Haki ada sebuah pengumuman dari pencipta lagunya itu adalah sebuah hak dari pencipta. Saya mengumumkan bahwa, spesifik ya saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19, tegas Ahmad Dhani. Larangan ini pun sudah mulai diberlakukan oleh Dhani. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once menyanyikan lagu Dewa 19, jelasnya. Jangan lupa subscribe ya!